Pemirsa tingginya gelombang pasang air laut di sejumlah daerah mengakibatkan kerusakan pada pesisir pantai. Di Flores, Nusa Tenggara Timur, gelombang pasang merusak ruas jalan, sedangkan di Maluku Tegah kerusakan terjadi pada tempat pemakaman di pesisir pantai. Banjir rob dan gelombang pasang menghantam tempat pemakaman umum. Ini terjadi di pesisir pantai Haya, kecamatan Tehuru, Maluku Tengah. Akibatnya sejumlah makam rusak. Abrasi juga merusak tanaman milik warga di pesisir pantai. Permukiman yang terletak beberapa meter dari pesisir juga terancam dihantam gelombang pasang. Terjangan gelombang pasang juga merusak pantai utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ruas jalan trans utara di kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, nyaris butus. Ruas jalan trans utara Pulau Flores yang rusak ini adalah penghubung tiga kabupaten. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Tengah, Maluku, Taufik Koban, Chris Belseran, TV One mengabarkan. Majelis Hakim tingkat banding tetap memfonis mantan karupaminal Propampolri Hendra Kurniawan. Tiga tahun penjar dan denda 20 juta rupiah atas kasus perintahan pengidikan. Pemuduhan Brigadier Yusua, Huta Barat. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan penggalian negeri Jakarta Selatan sebelumnya, Pemirsa. Majelis Hakim juga meminta agar Hendra tetap ditempatkan di tahanan. Putusan ini diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nelson Pasaribu dengan Hakim Bangkota Tony Pribadi dan Sugeng Kianto. Sebelumnya, Pemirsa, Majelis Pakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencetokkan ponis tiga tahun penjara kepada Hendra Kurniawan. Dua terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu, AKB Pido, Diprawiran Negara, dan Linda Puji Astuti alias Anita dijatuhi hukuman penjara tujuh belas tahun dan masing-masing dendah sebesar dua miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat siang tadi. Putusan hakim yang dijatuhkan pada AKB Pido, Di dan Linda ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKB Pido, Diprawiran Negara, jalani sidang ponis kasus peredaran narkoba jenis sabu yang juga menyeret mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini mulai pukul 10 pagi tadi. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan, Dodi terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkoba untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu. Mantan anak buah Irjen Pol Teddy Minahasa ini difonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidir penjara 6 bulan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Usai difonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, AKB PEDO di Prawiran Negara dengan suara lantang menyatakan akan mengajukan banding. Sambil mengangkat tangannya dan menuju ke arah langit-langit sebagai bentuk perlawanan atas fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. Diketahui putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan. Dodi dihukum dengan pidana 20 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidir 3 bulan kurungan. Selain AKB PEDO di Prawiran Negara, terdakwa lainnya Linda Pujia Stuti juga menjalani sidang fonis hari ini. Linda Pujia Stuti alias Anita Ceput turut dinyatakan bersalah dan difonis 17 tahun penjara. Amar putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selain hukuman penjara, hakim juga memutuskan menghukum Linda Pujia Stuti dengan hukuman denda sebesar 2 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Fonis hakim yang dijatuhkan pada Linda Pujia Stuti ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Linda difonis dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidir 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.